Dedededededededeeder Keras banget ya Califan ya Oke dihidupkan lagi Memang gege kan si kakek ini guys ya Sorry temen-temen Gue potong dulu videonya Karena gue bakal ngasih tau kalian Kalian bisa join ke pasukan Dino ini temen-temen Untuk mendapatkan new rhythm code Dari yang lama sampai terbaru temen-temen Kalian bisa langsung join ke Discord pasukan Dino Dan disini juga kalian bisa ngeliat Saling berbagi informasi Atau berbagi line up Atau diskusi Selain itu pun ada game-game lain juga temen-temen oke kalian bisa langsung cek di link description di youtube temen-temen ya bagi kalian langsung ke youtube channelnya Ligos, biasanya disitu ada di link description, link discord kalian tinggal join aja ke link discordnya dan kalian langsung masuk ke discordnya, oke? sekian, dan terima kasih, ha hai yo guys, balik lagi dengan saya Ligos kali ini gue bakal ngasih tau kalian kapal-kapal itu sangat penting ya guys ya di shipyard, nah untuk memperkuat kapal ini ini juga kalian harus menyelesaikan ini guys ya gue baru kasih tau kalian di channel nanti kalian bakal kebuka namanya adventure ya guys ya nah ini nih, ini sangat guna guys ya karena kalau kalian di shop itu kalian bisa gunakan lockpost itu buat item-item beli ini guys ya kapal juga bisa beli sengoku shark juga bisa relik juga bisa, ini bisa ya guys ya kit, dan ini semuanya lah guys ya jadi ini sangat guna juga di adventure nah disini gue bakal jelasin kapal juga nih guys ibaratnya kayak di epic treasure juga guys ya kapal itu sangat-sangat berguna kalau di kapal epic treasure itu kan thousand sunny ya nah disini gue pengen pake going merry ya guys ya going merry masih lama ya gue gak tau kapal barunya itu bakal keluar kapan gue gak tau ya misalkan kayak si thousand sunny kapal si shank kapal germa blablabla semoga aja ada ya guys ya ini masih ada 5 ya guys ya dan kapal ini ya si kapalnya breakbird gue belum ada ya si kuruhige belum ada jadi gue belum nanti gue bahas juga kalau udah keluar ya nah disini gue bakal bahas nih tiap kapal ini mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing bagi kalian yang pengen fokus ke tech pake going merry bagi kalian fokus yang ke defensive pake swanda express bagi kalian mau tipe yang mbak ada healer atau apa itulah kurangin crit juga pake si perform yuda ya guys ya perform yuda ya seperti kayak kapal di treasure juga hampir sama kayak gini dan bagi kalian yang pengen menurutin akurasi atau pengen ada efek dodge gitu ya gak masuk ibarat kayak nge-block lah kayak gitu guys ya nge-dodge ya guys ya pake kapal grab the battleship ya guys ya nah menurut gue sih gue sih kalau pengen gue sih pengen attack ya gue fokusin ke going merry nah disini kalian harus naikin ya untuk dapetin ascension status ini person 4 itu active ya guys ya jadi kalau udah liat nih gue tunjukin ya guys ya bentar gue langsung quick level bisa gak ya quick level ini 14 bisa nih terus udah nih ya gue bakal break ya eh butuh 100 kah dong duit gue kurang guys bentar gue beli ya guys ya bentar gue beli bentar ya mana ya duit disini ya nah ini nih gue beli dulu guys ya gue beli dulu gue beli dulu guys nah mana kapal oh ini sorry guys sorry guys kita break dulu nah ini hp attacknya bertambah guys ya hp attacknya bertambah disini dan disini kita quick lagi levelnya ya kita quick lagi levelnya sampai level 22 ya kita break lagi ya masih level 1 kita disini gue bakal jelasin ya tiap kapal ini juga sebelum gue naikin di setiap kapal ini juga mempunyai efek masing-masing ya efeknya ada dimana setiap tembakan misalkan altelari nih altelari altelari gak nih nih kalau kapal going merry ini punya efek namanya bleed bleed ini pendarahan guys ya jadi musuh yang terkena itu tapi ini chancenya itu 30% bisa kena bisa tidak ya guys ya 30% tapi semua kapal ini juga punya efek true damage nih jadi true damage itu semua kapal ada true damage ya guys ya true damage true damage jadi damagenya bener-bener ya fix kayak gitu bukan fix ya lebih tepatnya masuk lah true damage gue gak tau true damagenya ini berapa persen ya mungkin bener-bener 100% jadi damagenya segini mungkin ya kalau di efek tracer kan ada namanya ya true damage berapa persen kayak gitu 10% 2% nah ini nih chancenya masuknya bleednya itu 30% ya guys ya ingat 30% sedangkan kalau kapal swanda expert ini ya guys ya dia punya chance ya 30% ngurangin reduce target attack ya ya target attack 10% jadi musuh yang terkena ini bakal attacknya berkurang 10% ngerti 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 oke ngerti nah dan ditambahkan kalau parfum yuda ini kan ini kan udah gue bilang kapal support ya guys ya ada dimana dia bakal nge-heal kalian ya 2 random friend kalian ya 2 temen kalian bakal di-heal kapal ini tapi cuman 5% ya kalau belum dinaikin ya segitu ya guys ya gue gak tau kalau udah dinaikin berapa persen nambahnya kalau levelnya dan sedangkan grab battleship ya kapalnya kakeknya si Luffy ini mempunyai chance reduce target akurasi akurasi itu kayak gimana bang ibaratnya kalau kayak nge-dodge kayak gitu kalau kalian nyerang di-dodge atau gak block kalau di epic treasure kan kalau akurasi berkurang kan bisa nge-block kayak gitu kan serangannya gak masuk lah kayak gitu lah ya ya seperti itulah oke guys gue potong dulu nih videonya ya ternyata gue udah naik level nih maksudnya udah naik power gue ke 50 ribu nah ini gue potong dulu videonya guys ya disini nih kapal ini nih ya black belt ini bisa ngasih kalian kapal yang cocok buat nge-stone ya guys ya dan ditambah lagi kapal ini yang suka kalian pengen critical ya kapal ini sangat bagus buat critical ya guys ya bukan attack critical jadi chance critical kalian tuh bakal nambah dan critical damage nya juga bakal nambah dan ini dia punya chance nya kecil banget untuk nge-stone 10% ya jadi bagi kalian pengen pake ini ya tapi bisa dinaikin juga nih oke gimana menurut kalian nah disini gue bakal naikin lagi guys ya kita bakal quick level lagi ya sampai habis aja oh 48 nih sampai level 30 berarti ya oke gak ada kayu lagi nah disini nih kalau kalian pengen nyari kayu ya guys ya makanya tadi gue udah bilang ya nyari kayu itu ada dua nih di daily intense ya disini nih nih kalian kelarin aja ini ini untuk memperkuat kapal kalian juga ya itu bagus banget ya dia di daily intense dan di daily intense tuh kalian juga bisa dapetin kayunya di storyline ya di storyline juga ya di main juga dan kalian bisa dapetkan lagi satu ya satu nih mana ya tadi ya di challenge dan di adventure ya nih ya di adventure ini kalian bakal-bakal dapet bakal dapet lockpost ya guys ya kompas lockpost gak kompas ya kalau di epic tracer lockpost ya guys ya oke disini kalian langsung bisa ke shop ya ke shop dan kalian langsung pindah ke score nah disini ada adventure disini kalian bakal ngumpulin lockpostnya guys ya beda ini arena sama ini adventure kalian bisa beli kayu beli ini juga untuk blueprint brick kapal karyan juga foreign stool ya dan kalau kalian pengen naikin karakter sih gak masalah ya kalau gue sih menurut gue sih fokusin aja di ini ya guys ya tapi kalau kalian memang lagi fokus untuk karakter kumpulin aja gak masalah dan ini ada durasinya guys ya ini baru stack normal ya baru stack normal tiap kalian lawan ini ya kelar ini kalian bakal dapet buff pilihan ya guys ya nah disini juga kalau kalian nyerang yang lemah misalnya lemah nih musuhnya kan reward yang kita dapet itu berbeda juga tuh berbeda ya tapi dalam arti kalian ini kalau udah nyerang ya darah kalian gak bakal nambah lagi loh inget ya gak bakal nambah ya bisa nambah kalau kalian dapet buff yang bisa nge-recovery nah ini misalkan darah gue masih segini nih ya guys ya wah kayaknya gue bakal kalah nih ya gue serangin ini aja ya jangan jangan apa tuh jangan greedy lebih tepatnya jangan maruk ya guys ya serang aja yang aduh saya gigit lidah gue serang aja yang sebisa kalian aja guys ya kalau ship nih ship itu bagi kalian ya bang pakai kapal itu kayak gimana bang oke setiap kalian nyerang ya ship itu bisa kalian pilih disini guys ya maupun disini juga misalkan di story ya di story ya misalkan di story nih gue lawan boss ya gue lawan boss gue taruh ini disini ya misalkan ya nah disini kalian bisa select kapal deploy gue pengen kapal yang ini nih gue pengen cancel gue pengen kapal ini nah ini cara ngubah-ngubahnya ya guys ya cancel confirm soalnya banyak yang nanya bang cara ganti kapal kayak gimana seperti itu ya guys ya misalkan gue fight tuh kapalnya bakal berbeda ya guys ya ente oke ya ini gue belum kelar ya semoga aja menang ya karena itu sangat berpengaruh dengan karakter kalian juga kapal itu sangat berpengaruh ya guys ya sangat-sangat berpengaruh nah itu sakit banget ya guys ya der nah ini gue belum kuat banget ya jujur-jujur aja belum kuat-kuat amat kita skip aja ya tapi kita win ya dapet item oke dapet item nah disini kita langsung ke challenge ya ke adventure lagi nih ke adventure kita lawan lagi nih misalkan gue mau lawan ini nih ya darah kita tuh masih segini guys ya gue masukin kapal going merry ya going merry dan kita fight ya kita serang nah ini nih yang gue bilang tuh kalian kalo kalian greedy ya apa itu serakah ya darah kalian harus kalian liat tuh gue selalu toro karakter gue yang paling kuat di depan ya maksudnya karakter gue yang levelnya 100 ya kalo belum 100 gue toro di belakang karena kalo gue toro di depan sayang ya guys ya dia bakal matinya cepet guys matinya cepet kalo dia toro di depan makanya es gue ini kan agak tebel ya udah sampai level 100 itemnya juga oke jadi cepet untuk apa itu jadi damage yang diterimain tuh si es semua walaupun di belakangku masih ada yang kena ya tuh nah disini nih darah kalian masih segitu tuh kalian gak bakal nambah tuh ya nah ini nih kalian jangan salah ambil ya guys ya inget ya kalo kalian tuh butuh defensive attack atau apa critical ya guys ya nah ini nih jangan salah sampai abil heavy support victory shall increase all friendly attack jadi setiap kalian menang ya guys ya increase friendly attack kalian tuh nambah 6% up to 30% ya misalkan kayak gitu ya nah ini nih semua temen kalian bakal dapet critical 10% damage ya alanya defnya nambah 3% gue ngambil yang ini aja deh nah ini bakal keluar lagi disini biasanya muncul oke munculnya ini doang ya kalo 2 itu biasanya ada pilihan kalian mau nge heal ya ada biasanya itu jarang banget heal 30% atau lawan orang ya kalo kalian tidak lawan orang kalian tidak dapet buffnya seperti itu jadi lawan orang itu ada kelebihan ada kekurangan ya guys ya mau gak mau kalian harus bisa nge heal harus ada bisa ngambil kapan kalian akan nge heal dan kapan kalian bisa ngambil buff nah disini nih jadi kalian ini mainnya di adventure ini harus bener-bener berpikir ya guys ya harus bener-bener berpikir kapan kalian harus ngambil karakter orang milih karakter ini kan Akainu kan Akainu ini gue ambil guys ya pilih pelengkap pelengkap lebih tepatnya karena gue tau dia serangannya area gue ambil Akainu guys ya areanya juga udah oke juga Akainu dan levelnya juga lebih tinggi dari temen-temennya nah ini alter di kapal dari kita true damage 2k guys ya 2k nah disini nih ada pilihan lagi nih mihawk yang ungu nih guys ya misalnya ungu ini bagus ya ungu tadi kan ada biru kan biru-biru nah ini kalian tinggal milih ya milih nih yang kayak gambar-gambar gini jadi cuman aktifnya di vaksi si emperor ya yang aktifnya di vaksi yang si nijuan apa itu vaksi yang gambar kayak gini doang yang bisa aktif ya guys ya jadi jangan salah ambil buff menurut gue sih gue sih gak terlalu ada kayak gini gue mending ambil si mihawk ya guys ya one flash basic attack ignore target death jadi oke ini bagus banget nih apalagi dia tuh mihawk itu oke ya nah disini nih ada travel summon ya kalian bisa ngambil salah satu karakter disini nih nah ini kalian bisa pilih ya guys ya bisa pilih dan kalian juga bisa pilihan pengen ngelawan musuh atau gak ya kalian mampu gak dengan kekuatan kalian sekarang kan misalkan tuh ya misalkan kalian challenge ya tuh kalian 59k ya mampu gak ngelawan mereka semua ditambah lagi S kalian tuh udah sekarat ya S kita tuh udah sekarat jadi kalian harus milih karakter yang bisa ngesupport kalian misalkan ini nih bagus nih bisa ngeheal ya kita ambil ini nih misalkan gue ngambil si Dian ya gue hire dia nah ini ntar dilewatin ntar dilewatin dianya dan kita bakal ngelawan si ini nah di challenge ini gue misalkan gue taruh si gue gak pasang si Luffy ini ya gue pasang si ini ya guys ya mau gajah gak mati ya S gue ya gue ngeri S gue mati sih jujur sih ya kita bakal coba ya semoga aja di heal ya semoga aja di heal ente oke wah buah angkok doang armor HP regen bagus sih buah angkok ini guys nah ini salah satu super yang paling bagus nih si kakek ini super yang paling bagus jadi kalo kalian udah dapet dia itu oke ya makanya gue ambil si dia itu tadi mampus ini tinjuannya sakit loh please please jangan sampe mati S kita ya S kita mati mampus gue ya please jangan sampe mati please astaga GG guys GG guys mati dong bisa dihidupkan nah itu GG nya si kakek ini ya guys ya makanya support paling the best itu dia ente mati kalian ya siap siap ya attack down attack down makanya support paling baik itu tuh si kakek tua ini ya guys ya GG gak guys GG gak GG lah jadi gue juga lagi ngincer si kakek itu ya guys ya jujur aja gue lagi ngincer dia kalo bisa dapet dapet ya udah bisa ngehidupin udah bisa ngeheal kurang apa ya guys ya kurang apa oke kayaknya kita bakal menang ya bisa hidupin lagi gak ya kadang gue belum terlalu ngeliat ya skill dia ya hit gone nih wah ngeregen lagi dong ini kapal kita ya satu turn lagi kelar mereka ya satu turn lagi kelar mereka mampus nih abis ini kapal kita keluarnya luar tsunami gak deh dead 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 keras banget ya kalifah ini ya oke dihidupkan lagi memang GG kan si kakek ini guys ya GG gak GG dong nah ini kalian bisa pilih lagi power DPS tipe hero bakal naik ya jadi kalian harus liat ya guys ya support tipe hero oke support tipe chance grind block blablabla oke kita kayaknya yang butuh ini deh DPS tipe hero change extra damage oke kita ambil ini ya Oke, gimana menurut kalian guys? Udah tau kalian guys Untuk memperkuat kapal kalian itu Tinggal kalian naikin Apa itu bisa ngambil Dari sini, daily intense Dari storyline Storyline dan bisa kalian Beli di shop, tapi kalian harus nyanyain Adventure, jadi gimana teman-teman Udah nambah ilmu kalian di One Piece, One Piece ya, OP Adventure Of Pirates ini, nah bagi kalian Jangan lupa di like, subscribe, tinggal komentar kalian Dan aktifin lonceng kalian, biar kalian Dapet konten-konten menarik dari OP Adventure of Pirates Ini, atau game-game yang lainnya Oke, gue Ligo Spamilu Duri Semoga hari kalian menyenangkan, dan jangan lupa bahagiaan diri kalian dulu Baru bahagiaan orang lain, oke Bye-bye semuanya, see you Sub indo by broth3rmax Terima kasih.